Ibu dan Bapak perundangan yang kami melihatkan, orasi ilmiah yang diselenggarakan oleh perunggur besar di TB merupakan tradisi yang baik yang dilakukan sejak dulu, baik oleh Majelis Guru Besar di TB, dan yang kini terus dilanjutkan kembali oleh Porung Guru Besar di TB. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik, Porung Guru Besar di TB berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Untuk itu, orasi ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai peradaan TB melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengembangkan jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar pada Institut Teknologi Ipani. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu keguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah Frank Ferrier dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmu baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB, tapi juga bagi bangsa Indonesia tercinta. Telah hadir di antara kita pada siang hari yang amat berbahagia ini adalah putra-putra terbaik di Institut Teknologi Bandung. Prof. Taufik Hidayat, guru besar dalam bidang ilmu tata surya pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB dan Prof. Ari Damwon Pasek, guru besar dalam bidang ilmu rekayasa energi industri pada Fakultas Tenik Mesin dan Dirgantara di Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar atas nama Institut Teknologi Bandung. Sebagai petanggung jawaban akademik, seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para diri sekalian. Adir-adir yang kami melihatkan, mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat biwayat akademik Prof. Taufik Hidayat di hadapan para diri sekalian. Prof. Taufik Hidayat dilahirkan di Surabaya pada tanggal 27 April tahun 1965. Dalam mengumpan karir akademiknya, beliau ditemani seorang kestri tercinta, Ibu Dr. Anda Rita Retnowati, dan telah ditanggungi satu orang putri, Tombayu Amadio Hidayat. Prof. Taufik Hidayat lulus serjana dari jurusan astronomi ITB tahun 1989, dan kemudian mendapatkan gelar DEA dari Universitas Paris VII di Pransis tahun 1963, dan mendapatkan gelar Dr. Oksail pada tahun 1967 pada Universitas yang sama. Beliau merupakan dosen di Institut Teknologi Bandung sejak tahun 1990 hingga sekarang. Dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah serjana maupun pasca serjana telah dipegang dan dibina oleh beliau. Sejumlah serjana magister dan doktor telah pula dihasilkan dalam kaduk beliau sebagai pendidik. Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat sejumlah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, baik nasional maupun internasional, yang telah dilakukan yang menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau dalam bidangnya. Bukan saja pada nasional, namun juga pada tingkat internasional. Untuk itu, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan oleh berbagai media ilmiah nasional atau internasional yang berreferi. Beberapa diantaranya bahkan telah menjadi ujukan amat penting oleh komunitas akademik beliau pada tingkat internasional. Termasuk di dalamnya beberapa buah buku yang dikarang sendiri atau bersama kolega dan juga ada buku yang merupakan kejumlahan yang akan segera diterbitkan. Prof. Taufik Hidayat, beliau dalam bidang akademik memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan beliau dalam kemampinannya, baik dalam bidang riset sendiri ataupun bersama kelompoknya, baik di dalam kemampuan berbual negeri, yang kesemuanya ini menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas penelitian beliau. Adapun jabatan ITB yang pernah dipegang oleh beliau antara lain, sebagai Sekretaris Kususan Astronomi Etnipa ITB tahun 1998-1999, yang kemudian dilanjutkan sebagai Ketua Departemen Astronomi tahun 1999-2004. Beliau juga pernah menjadi wakil dekan seberdaya dan perencanaan ehmi PITB pada tahun 2004-2005. Beliau juga pernah mengembang kemana sebagai Kepala Observatorium POSCA tahun 2006-2009. Beliau juga aktif sebagai Tim Akreditasi Internasional Prodi Astronomi S1, Tim Akreditasi Internasional Prodi Astronomi S1, S2, dan S3. Dan beliau juga merupakan seorang narasumber di Tim Ad Hoc Standar Pembiayaan PSMP tahun 2006. Hadirin yang kami memuliakan. Selain sebagai dosen dan peneliti di FNIPA ITB, Profesor Topik Dayat Aktif Di Organisasi Profesi, terkait antara lain sebagai anggota impunan astronomi Indonesia sejak tahun 1989, anggota SFSL sejak 1997, anggota International Astronomical Union sejak 1998, beliau juga sering diminta sebagai pembicara tamu pada berbagai semindahan nasional maupun internasional, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk juga sebagai Ketua Pelaksananya. Ada pun penghargaan yang pernah beliau peroleh antara lain, pertama Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20 tahun dari Pemintaan Belik Indonesia, kemudian sebagai Ketua Program Studi Terbaik ITB tahun 2012, dan sebuah asteroid anggota satu utama diberikan atas nama Taufik, tepatnya 12179 Taufik 5030T3 oleh International Astronomical Union tahun 2010. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang akan menyampaikan konderasi pertama adalah Prof. Taufik Dayat, yang akan menyampaikan pidato dengan judul Mengindera Benda-benda Langit dengan Gelombang Radio Prospek di Indonesia masa depan. Yang terpelajar Prof. Taufik Dayat, dengan sekalang hormat kami mengundang Prof. untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan. Kami mengundang iklaus perhadirin untuk Prof. Taufik Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Forum Grup Besar ITB yang saya hormati, hadirin para undangan yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Forum Grup Besar ITB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan orasi ilmiah sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban akademik kami dalam mengembang tugas-tugas di ITB. Untuk itu perkenankan saya memilih suatu topik tentang mengindera Benda-benda Langit dengan gelombang radio serta prospeknya di Indonesia masa datang. Dan apa yang akan saya paparkan ini merupakan ya sebagian besar dari apa yang menjadi kontribusi kami dalam astronomi maupun dalam pengembangan keastronomian di Indonesia. Dan tentu saja itu semua bukan semata-mata pekerjaan saya sendiri tapi hasil kolaborasi dari beberapa kolega dan kolega-kolega di ITB, di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya akan memulai dengan gambar ikonik ini. Ini adalah suatu gambar yang dipakai oleh Chris Young the Jew, seorang pemenang Nobel kedokteran yang sangat meyakini bahwa ada kehidupan di alam semesta, tidak hanya di bumi. Jadi gambar ini sangat ikonik yang menunjukkan adanya disini adalah awan antar bintang lalu ada awan molekul raksasa lalu disitu akan terbentuk bintang-bintang dan kemudian terbentuk sistem keplanetan lalu terbentuk pula planet-planet seperti kebumian maupun planet-planet raksasa dan kemudian ada molekul-molekul kompleks dan disini ada ikon yang sangat kita kenal yaitu molekul DNA yang merupakan simbol dari adanya kehidupan di alam semesta. Chris Young the Jew, seorang pemenang Nobel kedokteran dari Belgia meyakini bahwa kehidupan itu suatu keniscayaan di alam semesta. Nah oleh karena itu mencari molekul adalah sesuatu yang sudah sangat lama dilakukan di dunia astronomi jadi orang mencari molekul-molekul terutama molekul-molekul yang kita sebut sebagai molekul prebiotik atau dalam perisilan kimia disebut sebagai terutama molekul organik nah itu dilakukan pada objek-objek langit antara lain awan antar bintang awan molekul raksasa atmosfer planet raksasa di kata surya kita ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus lalu planet-planet kebumian termasuk Mars satelit-satelit komet itu sudah cukup lama dan belakangan ini orang juga mencari molekul-molekul kompleks di asteroid nah dengan semakin banyaknya penemuan exoplanet jadi kita cek sampai tiga hari yang lalu sudah ada 1901 planet-planet yang dikonfirmasi ditemukan di bintang-bintang lain di luar matahari kita nah sudah lah hampir 2000 planet ditemukan dan ini akan lebih banyak lagi oleh karena itu mencari biomarker atau mencari biosignature dari planet-planet di luar bumi kita ini jadi semakin penting nah di lain pihak para ilmu mengetahui bahwa molekul-molekul itu menghasilkan emisi atau absorpsi juga di dalam garis-garis transisi rotasional maupun vibrasional dan dapat dihitung bahwa molekul-molekul tersebut atau ciri-ciri molekul tersebut dapat diamati pada gelombang mikro atau microwave dalam gelombang radio dan inframerah dan sampai sejauh ini sudah cukup lama dikembangkan apa yang disebut sebagai spektroskopi heterodyne yaitu suatu teknik menangkap spektrum dari benda-benda langit terutama dikembangkan dalam astrumir radio dengan kemampuan mendapatkan resolusi spektra sangat tinggi dan ini akan sangat membantu di dalam pencarian dari memburu molekul-molekul di alam semesta tersebut nah untuk orasi hari ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu gelombang radio kosmik lalu untuk mendapatkan gelombang radio atau sumber-sumber informasi dari langit tersebut yang dicari dengan gelombang radio kita membutuhkan teleskop-teleskop radio nah saya akan batasi ada teleskop radio milimeter dan sub-millimeter yang saya gunakan selama penelitian saya lalu saya memilih satu objek objek favorit saya yaitu titan dan ini titan adalah sebuah objek merupakan bulan terbesar dari planet saturnus yang sudah dikunjungi oleh sebuah warna antariksa bernama Cassini maka disebut sebagai mistik Cassini dan saya akan memaparkan sedikit apa yang dilakukan sebelum Cassini dilakukan pada waktu tahun 2005 dan kemudian ketika misi Cassini berlangsung dan setelah itu apa yang harus dilakukan setelah Cassini dan kemudian saya mencoba menengok apa yang bisa dilakukan untuk Indonesia di masa datang dan nanti akan saya tutup dengan ucapan terima kasih tentu saja nah gelombang radio ini adalah belum terlalu lama di dalam dunia astronomi belum satu abad usianya itu ketika Carl Jansky seorang engineer seorang electrical engineer sedang mengkalibrasi peralatan radio untuk telekomunikasi tapi kemudian dia menemukan suatu sinyal yang secara sistematik ditemukan kembali besoknya besoknya dan dalam waktu yang cukup teratur maju setiap 4 menit setiap harinya dan kemudian dia menginterpretasikannya dengan benar bahwa sinyal radio yang ditangkap itu berasal dari ruang-ruang angkasa dari luar angkasa jadi dia menduga waktu itu bahwa sinyal tersebut berasal dari pusat galaksi kita nah penemuan Jansky ini tidak serta-merta menarik perhatian komunitas astronomi baru beberapa tahun kemudian Groot Reiber seorang juga seorang ingenier electrical engineer yang sangat antusias dia mendesain sendiri teleskop radionya dengan biaya sendiri dan kemudian dia melakukan pengamatan di langit pada gelombang radio pada beberapa frekuensi dia menemukan pembancar-pembancar radio sangat kuat misalnya dari sisa supernova bahkan dia juga mendapati adanya burst-burst radio dan baru setelah komunitas astronomi terkaget-kaget bahwa ini sesuatu yang sangat fundamental jadi seorang astronom dari Belanda Jan Hendrik Ur kemudian sangat menyadari bahwa gelombang radio adalah tempat dimana kita dapat menemukan penemuan-penemuan yang fundamental dan terbukti bahwa sampai hari ini setidaknya ada empat hadiah Nobel fisika yang diberikan dalam astrofisika itu berasal dari penemuan dalam gelombang radio nah berbicara kita memiliki spektrum yang cukup lebar bisa dinyatakan dalam panjang gelombang atau dalam frekuensi dalam frekuensi biasanya gelombang radio itu sampai dengan sekitar 45 gigahertz itu disebut sebagai gelombang radio santimetrik atau lebih panjang lagi atau lebih panjang lagi gelombang radiometer dan kemudian antara 45 gigahertz sampai dengan sampai dengan 345 gigahertz itu biasa disebut sebagai rentang panjang gelombang milimeter dan setelah itu dari 345 sampai dengan sekitar 1000 gigahertz itu disebut sebagai rentang panjang gelombang sub-millimeter tapi kita lihat disini bahwa setelah frekuensi sekitar 80 gigahertz itu atmosfer bumi menjadi memberikan pengaruh yang luar biasa jadi terutama disini ada kita lihat ada garis-garis serapan dari oksigen maupun warm air itu yang akan membuat gelombang radio di frekuensi tinggi itu menjadi OPEC tidak bisa masuk ke permukaan bumi sehingga sangat sulit diamati oleh karena itu kita perlu mencari tempat-tempat yang sangat bagus dimana kita dapat menangkap gelombang-gelombang radio dari landas bumi tapi pada frekuensi sangat tinggi atau kalau tidak kita harus menggunakan satelit nah inilah yang menyebabkan mengapa panjang gelombang milimeter dan sub-millimeter itu menjadi jendela terakhir yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mencari informasi-informasi baru dalam astronomi jadi baru mulai tahun akhir tahun 80-an lah munculnya teleskop-teleskop radio generasi baru yang difokuskan atau didesain untuk pengamatan di dalam panjang gelombang radio pendek jadi pada panjang gelombang radio milimeter ini adalah teleskop yang sangat sering saya gunakan bersama para kolega saya yaitu yang pertama adalah teleskop radio milimeter dari Anstituto Radio Astrimi Millimeter Iram yaitu sebuah 30 meter single disk teleskop terletak di Pico Vile tadi di Spanyol ini milik dari konsorsium Perancis Jerman dan Spanyol nah ini di rentang milimeter pada rentang sub-millimeter saya menggunakan teleskop radio JCMT diberi nama dari penemu teori elektromagnetik James Clegg Maxwell Telescope yaitu sebuah teleskop sub-millimeter yang memang dibuat didesain untuk sub-millimeter teleskop ini dimiliki oleh konsorsium dari United Kingdom Belanda Kanada dan Universitas Hawaii nah ini diletakkan di pegunungan monokia di Hawaii pada ketinggian 4200 meter nah selain single disk teleskop kami juga menggunakan interferometer array jadi deretan dari antena-antena ini ketika digabungkan dia akan membutuhkan sebuah array interferometer dan ini adalah interferometer yang milik dari institut yang sama Iram yang terletak di platu debiur di French Alp pada ketinggian sekitar 2550 meter ini lokasinya gak terlalu jauh dengan jatuhnya pasawat jerman wing semarin yang di French Alp nah pada waktu kami menggunakan teleskop ini first light tahun 1990 lalu pada tahun 92 itu baru memiliki 3 buah antena dan tahun 94 sudah 4 antena dan saat ini sudah bekerja dengan 7 buah antena dan sekarang diberi nama sebagai Northern Extended Millimeter Array untuk daerah utara jadi ini sampai sekarang masih terus dikembangkan nah objek yang menjadi target paling sering di dalam penelitian kami adalah Titan mengapa Titan Titan adalah saling terbesar dari Saturnus ini kita melihat planet Saturnus planet yang memiliki cincin yang sangat elok sangat indah dan dia memiliki sebuah satelit terbesar yang mengapa ini menarik saya akan jelaskan dia merupakan model atmosfer bumi primitif nah kita lihat warnanya oranye kalau kita bandingkan dengan beberapa satelit yang lain ini adalah satelit-satelit dan dan juga ada planet ini Ganymede adalah bulan terbesar di tata surya milik Jupiter dengan diameter 5262 km kalau kita bandingkan ini Titan ini Mercurius ini Calisto punya Jupiter ini Io punya Jupiter ini bulan kita yang hampir setiap malam kita bisa melihatnya ada Europa punya Jupiter ada Triton Pluto dan Titania kalau kita lihat kita bandingkan semuanya disini maka kita lihat Titan adalah satu-satunya yang tertutup tidak kelihatan ada permukaan jadi disini ada permukaan disini tidak ada permukaan tidak kelihatan karena terhalang oleh kabut berwarna berwarna orangnya seperti ini nah Ganymede dan Europa ini adalah dua buah satelit yang belum lama ini di di confirm memiliki di dasarnya ada subsurface lautan disini nah bagaimana dengan Titan Titan ini dibandingkan dengan keluarganya di Saturnus Saturnus memiliki banyak sekali bulan ini ada beberapa bulan yang lain ini adalah bulan kita dibandingkan maka memang sosoknya memang demikian berbeda yang lainnya masih kelihatan surface disini ini ada satu lagi satelit kecilnya Saturnus Enceladus Enceladus ini sering sekali memancarkan geyser berupa geyser uap air dan ini putih menunjukkan bahwa dia seringkali kena permukaannya berupa es air nah kalau disini kita lihat kita bandingkan begitu berbeda jadi kita gak pernah melihat permukaannya ini adalah diselimuti artinya oleh atmosfer yang sangat tebal jadi permukaan yang atmosfer yang sangat heysi sehingga menutup semuanya permukaannya nah ini gambar juga gambar ikonik pada waktu pertama kalinya Titan dikunjungi oleh sebuah wahana anteriksa Voyager punya nya NASA tahun 1980 yang tampak adalah seperti ini itu yang membuat kefrustrasian pada waktu itu sehingga hanya tiga tahun setelah misi Voyager melewati Titan melewati bagian bagian jauh tata surya telah dibutuhkan untuk mengirimkan wahana berikutnya ke 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 Titan dan akhirnya belum lama ini sebuah wahana misi yang disebut sebagai misi Cassini itu sampai sekarang masih ada di sana dan salah satunya bahkan melakukan pendaratan yaitu Huygens Pro nah kita lihat dari sini dari ini adalah potret Cassini dalam infra merah itu kelihatan sekali ada atmosfer yang sangat tebal nah kalau kita lihat di sini ini pengotretan di arah lim itu kelihatan sekali begitu tebal atmosfernya dan selain itu tampak ada lapisan berwarna kebiru-biruan yang menunjukkan adanya SO jadi dapat bisa merikan ada setidaknya ada siklus metana di atmosfer Titan yang analog dengan siklus air di bumi jadi di sana ada pengumapan metana dan kemudian mengalami kondensasi ada hujan dan seperti itu dan selain itu terdapat proses kimia organik yang sangat-sangat aktif yang melibatkan molekul-molekul prebiotik saya akan sebutkan beberapa molekulnya dan kemudian adanya aerosol yang juga merupakan hasil aktivitas atmosferik dengan konsentrasi dari materi-materi organik nah kemudian dari sinilah memunculkan kemungkinan adanya spekulasi adanya kehidupan bentuk kehidupan di Titan nah berbicara tentang atmosfer kalau kita ingin menyelidiki apa yang ada di atmosfer kita dapat memanfaatkan melakukan analisis melalui transfer radiatif yaitu bahwa ada flux energi terpancarkan dari bagian dalam atau dari permukaannya lalu dia mengalami atenuasi atmosfer maka flux energi tersebut dinyatakan oleh fungsi plang dan akan menghasilkan intensitas spesifik yang bisa diamati oleh detektor oleh teleskop radio dan kemudian dia mengalami atenuasi oleh lapisan-lapisan di atmosfer dan jika kita ambil bagian ini bagian ini kita pisahkan lalu kita kalikan dengan fungsi plang maka kita dapat melihat bagaimana kontribusi dari lapisan ke lapisan di atmosfer itu dapat kita telah nah jadi dengan bila kita memiliki suatu detektor dan instrumen yang dapat memiliki resolusi spektral sangat tinggi maka dengan demikian kita dapat mendapatkan informasi secara lengkap dari bagian dalam atmosfer melalui stratifikasi atmosfer nah sebagai contoh disini saya tunjukkan satu perhitungan untuk molekul CO dalam transisi 21 yaitu pada frekuensi 230 GHz disini dan ini adalah kontribusi emisi yang dipancarkan dari atmosfernya itu pada puncaknya pada sekitar 350 dan bisa sampai ke 600 kilometer dan kalau kita melihat menengok dari offset plus minus 1 MHz dari pusatnya maka kita akan melihat kontribusi dari berbagai lapisan di atmosfer nah kebetulan untuk CO disini adalah peaknya atau yang tertinggi itu ada di bawah itu karena molekul ini tidak mengalami kondensasi di titan tapi sebaliknya ketika kita hitung untuk HC3N di frekuensi transisi 26-25 di 227 GHz itu disini mengalami opasitas yang sangat besar di ketinggian sekitar 80 kilometer yang menunjukkan bahwa molekul tersebut mengalami kondensasi nah jadi dengan demikian kita dapat merancang suatu suatu penelitian berkesinambungan untuk menyelidiki berbagai karakteristik dari atmosfer titan nah disini kolaborasi kami bersama dengan observator di pari dengan dengan IRAM dengan GAO Joint Arm Observatory juga dengan Institute for Astronomy University of Hawaii dan kemudian dengan Center for Astrophysics dari Harvard University yang memiliki subliberter array di Hawaii nah yang kami cari adalah hidrocarbon yang merupakan kombinasi dari CH kemudian senyawa nitril ada kombinasi CH dan N dan kemudian oxygen bearing compound dengan CH O dan N dan ini yang sampai sejauh ini masih cukup sedikit ditemukan di Titan nah ini contoh effort yang dilakukan ketika teleskop radio IRAM itu setelah first light seperti ini spektra yang didapatkan untuk HCN jadi assumption di frekuensi 88 GHz untuk transisi 1-0 transisi rotational ground state 1-0 nah kita lihat disini antara sinyal dengan noise-nya itu hampir sulit dibedakan sebenarnya ini signal tunis rasio hanya sekitar 3 nah tapi pada waktu ini merupakan first ground best detection dari atmosfer Titan pada waktu itu dan kemudian upaya untuk memperbaiki ini akhirnya berhasil dilakukan itu kita lihat disini dengan signal tunis rasio lebih dari 15 itu berhasil kami lakukan pada waktu itu dan kita sekarang sudah memiliki suatu line shape yang jauh lebih bagus disini dan dalam waktu yang bersamaan kita mencoba untuk mendapati dengan resolusi spektral jauh lebih tinggi di 312 kHz disini adalah 1 MHz tapi disini ini artinya kita mencoba merekam bentuk spektra disini nah ini masih belum terlalu bagus nah effort terus dilakukan effort terus dilakukan dan selain itu kami juga melakukan pengamatan dengan menggunakan interferometer patuh di biur yang tadi bedanya dengan single disk telescope adalah disini kita dapat melakukan kalibrasi absolut kalibrasi absolut artinya disini betul-betul flux density dibandingkan yang sebelumnya antena temperatur disini merupakan flux density yang merupakan kalibrasi absolut jadi dengan demikian inilah memberikan jawaban mengapa begitu sulit melakukan pengamatan objek tersebut karena sinyalnya hanya sekitar 0,2 Jansky sebagai bandingan bahwa sinyal 1 Jansky adalah 10.26 Watt per meter persegi per hertz jadi sangat-sangat lemah namun tetap bisa diamati disini nah ini dengan interferometer pelatih tidur pada waktu itu dan akhirnya effort yang sangat panjang berhasil memperoleh triplet dari HCM jadi kronusen triplet ini akhirnya didapat berhasil dideteksi bandingkan yang sebelumnya kita tidak berhasil dideteksi tapi itu artinya harus dibayar dengan resolusi spektral sangat tinggi dan untuk mendapatkan spektrum seperti ini diperlukan integrasi waktu integrasi paling tidak sekitar 25 jam 25 jam dibagi dalam 5 hari pengamatan jadi ini suatu effort yang sangat sulit pada waktu itu ini tapi untuk pertama kalinya sebuah objek di tata surya dengan ground set triplet itu berhasil dideteksi ini berasal dari hyperfan hyperfan structure dari HCM itu berhasil dideteksi artinya bahwa disini kita akan dapat melihat menelah bagaimana pengaruh temperatur di bagian atas atmosfernya nah berikutnya akhirnya kita bisa mendapatkan lebih bagus lagi dan ini 1 MHz di resolusi 1 MHz pada rentang lebih lebar itu berhasil didapat dan akhirnya demikian untuk CO ini cukup panjang berbagai frekuensi kita amati tidak saya berdetail disini tapi hasilnya sebagai calon dari GCMT sangat lebar garis spektrumnya dan termasuk diantai disini ada garis H13CM yang pada prinsipnya mengijinkan kita untuk mengukur rasio-rasio isotopic jadi kuncinya adalah bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bentuk spektral dengan signal tunois rasio sebagus mungkin nah itu yang diusahakan dan selain itu molekul kompleks yang lain yang kita coba cari adalah cyanocetylene ini sebelumnya memang pernah dideteksi oleh Voyager di tahun 1980 tersebut tapi baru diketahui adanya itu di daerah kutuk utaranya Titan nah kemudian dengan IRM ini kami berhasil mendeteksi pada beberapa frekuensi transisi bahkan dengan resursi semakin tinggi lagi di 39 dan 19 kHz yang artinya bahwa kita melakukan probing di atmosferi yang semakin tinggi lagi jadi di daerah di daerah mesosferia nah itu yang effort yang kemudian berhasil dilakukan dan setelah itu salah satu presensi terbesar dari teleskop radio millimeter adalah deteksi dari aceton nitril ini Voyager tidak bisa mendapatinya bahkan Cassini pun tidak bisa mendapatinya sampai sekarang mengapa? nah ini karena di infra merah kita tidak bisa mengamatinya pada daerah satospir yang cukup tinggi nah disini teleskop radio bisa mendapati multiplat bahkan kita lihat multiplat yang sangat jelas disini artinya line shape disini kita bisa mengamatinya dengan begitu bagus yang menunjukkan bahwa retrieval dari F-Universi akan bisa dilakukan dengan baik sekali nah oleh karena itu ini beberapa contoh retrieval dari distribusi vertikal dari molekul-molekul tersebut didapati dengan ketelitian kurang dari akurasi sekitar 10% disini nah ini distribusi vertikal nah apa implikasi dari hasil pengukuran seperti ini adalah bahwa kita bisa menentukan profil distribusi maaf profil division AD jadi profil turbulent di atmosfer maka jika salah satu bisa ditentukan dengan sangat akurat maka profil division AD akan bisa ditentukan untuk digunakan di dalam kita mencoba memecahkan persamaan kontinuitas dari reaksinasi kimia yang artinya kita dapat mengetahui bagaimana mekanisme fotokimia di atmosfer tersebut nah selain itu kami juga mencoba mencari molekul-molekul yang lain ya ini untuk ukuran biologi bukanlah molekul kompleks tapi untuk ukuran astronomi kompleks tapi ini kita sebut sebagai prebiotic molecules ini ada hydrocarbon lagi ada yang lebih kompleks lagi nitriles dan kemudian ada heavy molecules HC5N ini dicari-cari sejak lama ini hampir ketemu tapi belum ketemu juga lalu ada metanol yang kita cari dan formaldehida dan selain itu ada ion-ion dari CO plus yang mengalami ionisasi ini waktu itu kita coba cari tapi masih belum definitif dan baru upper limit yang bisa didapatkan yaitu sebesar sekitar 140 per billion nah ini upaya yang dilakukan menggunakan IRM 30 meter teleskop dan platen interferometer dan JCRT nah inilah sebagai ilustrasi bahwa ketika senyawasnya tersebut dideteksi maka skema reaksi apa saja yang bisa mungkin itu bisa dibantu oleh para kemis untuk memodelkan ini hanya satu bagian kecil dari pemodel atmosfer titan untuk pembentukan nitril jadi kita bisa bayangkan betapa kompleks atmosfer titan dibandingkan dengan bumi kita untuk objek yang begitu kecil ini kita lihat hanya proses mekanisme pembentukan nitril di atmosfer titan baru nitril belum hidrocarbon belum yang lain dan itu akan dijadikan satu dalam skema fotokemis dengan titan nah ini pemodelan yang dilakukan hanya ilustrasi saja pemodelan yang dilakukan dan pada model-model yang lebih baru dari tahun 1984 oleh Jung et al semua paper yang sangat seminal lalu diteruskan sampai dengan model luas yang terakhir sudah melibatkan lebih dari 1500 reaksi dalam simulasi atmosfer titan nah oleh karena itu disini fotokemisi akan bisa memprediksi seberapa dia melimpahnya dan dia juga dapat memprediksi kira-kira ada senyawa-senyawa baru apa yang kira-kira akan bisa diteteksi oleh radio teleskop nah setelah itu bagaimana profil distribusi edi yang kami turunkan itu akhirnya dipakai untuk beberapa model dan ini menunjukkan betapa apa namanya kalau profil edi tidak bisa menunjukkan dengan tepat bisa terjadi perbedaan cukup ekstrim antara yang saya dapatkan dengan diterapakan oleh strobel dari Hubble Space Telescope nah jadi ini beberapa kontribusi yang diberikan oleh Iron Radio Telescope dan kemudian dari mekanisme fotokemisi tadi ini salah satu yang telah diplopori oleh Carol Sagan dan Ker dari tahun 85 adalah bagaimana si tadi kabut yang begitu tebal yang tipi permukaan Titan itu kurang lebih dimodelkan jadi sumber energi di atmosfer tersebut itu berasal dari sunlight tentu saja terutama di ekstrim Ultraviolet dan kemudian dari Energetic Particle terutama elektron dari Magneto Sferenya Saturnus dan ini akan menginduksi disosiasi dari berbagai molekul yang akhirnya menimbulkan adanya haze yang sangat tebal tadi dan sampai akhirnya disini kita lihat ini atmosfer Titan yang fotokamical smoke-nya begitu tebal disini dan ini menghasilkan kondenser yaitu hujan-hujan hujan-hujan nitrokarbon maupun senyawa-senyawa organik yang lain dan kemudian disini karena itu dibuka pada waktu itu adanya lautan maupun adanya danau-danau di permukaan Titan nah bila kita bandingkan dengan atmosfer bumi kita disini kita lihat atmosfer bumi kita ekstensinya sekitar 10 km ini yang bisa kita terbang sampai dengan paling jauh hanya 13 km di troposfer setelah itu kita mencapai di troposfer disini sangat tipis sudah udaranya sebegitu tipis tapi kalau Titan ini 500 km pun masih kita menemukan haze dan bahkan nanti sampai 1600 km pun kita masih menemukan jejak atmosfer nah itu yang menunjukkan kompleksitas dari atmosfer Titan nah selain itu tadi saya sebutkan bahwa pengamatan garis-garis spektral yang sangat akurat itu dapat mengizinkan kita pengukuran beberapa rasio isotopik 12C-13C misalnya ini kami dapatkan senilai solar terrestrial value dan kemudian 14N 15N untuk nitrogen ini untuk pertama kalinya kami mendapati adanya penemuan pemerkayaan 15N di HCN jadi ini kemudian dikonfirmasi oleh Cassini oleh pengamatan Cassini di tahun 2007-2006 di HCN Titan diperkaya sebesar 350% nah ini untuk kedua kalinya ada objek di tata surya yang mengalami pemerkayaan 15N setelah Mars jadi Titan ditemukan memiliki pemerkayaan 15N itu melalui teleskop radio dan dikonfirmasi oleh Cassini tapi jika kita ukur dari N2 itu ternyata juga mengalami pemerkayaan tetapi tidak sebesar pemerkayaan di HCN jadi ini merupakan salah satu problem teoritis yang harus dipecahkan untuk dapat memahami evolusi dari Titan itu sendiri dan selain itu ada 16U 18U ini oleh Owen et al pada waktu itu dengan teleskop radio IRAM juga yang sampai sekarang belum dilakukan pengukuran kembali nah berikutnya program kami lanjutkan dengan menggunakan IRAM platon debiun interferometer yaitu adalah setelah distribusi vertikal yang bisa didapati didapati upaya untuk melakukan resolusi spasial itu hanya bisa dilakukan interferometri nah tapi pada waktu itu pada awal tahun 2000an itu sudah kita coba lakukan itu frekuensi yang bisa dijangkau itu masih tidak sampai setinggi karena di platon debiun hanya sampai dengan sekitar 300 gigahertz maka resolusi spasial yang bisa didapat ini kita bandingkan ini ukuran beam dan ini adalah Titan kita lihat disini tapi bagaimanapun untuk pertama kalinya sebuah ground-based radio teleskop itu bisa meresolve objek sekecil Titan ini sebagai gambaran Titan adalah berdiameter satu detik busur dilihat kalau dilihat dari bumi dan ini ter pertama di continuum 220 gigahertz itu kami berhasil mendapatinya dan kemudian kita dapat memperoleh juga image cube artinya bahwa ini adalah kurang lebih offset dari pusatnya dengan garis-garis spektral tidak hanya kontinum artinya kita dapat tidak hanya memiliki distribusi secara spasial tapi juga kita memiliki distribusi secara vertikal jadi dengan demikian kita mendapati 2D dari citra Titan di dalam radio image ini untuk HCN 1.0 dan untuk HCN 3N juga kita dapatkan dan artinya apa ini kalau kita teruskan maka karena garis-garis spektra tadi berasal dari layer yang berbeda-beda maka artinya kalau kita melakukan pengukuran setelah dikoreksi terhadap standard of rest maka kita dapat mengetahui bagaimana pergeseran doppler maka berimplikasi bahwa masing-masing molekul yang diamati itu berasal dari emisi pada ketinggian yang berbeda dan dengan pergeseran doppler yang berbeda-beda maka pada waktu itu akhirnya untuk pertampangan juga kami berhasil mendeteksi adanya angin mesosferik di titan dan dari situ akhirnya bisa didapat profil angin di titan jadi dengan demikian ini adalah model pertama zonal wind di titan yang berhasil didapati menggunakan platot debu interferometer dan implikasinya adalah bahwa kita bisa memasuk ke dalam era yang kita sebut sebagai meteorologi titan jadi tidak hanya iklimnya tapi kemudian meteorologi titan kelak juga akan kita bisa amati nah setelah itu pada tahun 2005 kita tahu bahwa misi Cassini Huygens sampai di Saturnus jadi pada tepatnya pada bulan November tahun 2004 itu misi ini sampai dan kemudian Huygens probe dilepaskan akhirnya jatuh pada Titan itu pada bulan Januari tahun 2005 dan ini orbiternya melakukan pengamatan selama 4 sampai 5 tahun sampai dengan 2009 misi pertamanya dilakukan dan tentu berbagai fenomena berbagai discovery fenomenal berhasil didapati oleh misi Cassini Huygens dan oleh karena itu NASA memutuskan memperpanjang meng-extend misi ini jadi masuk dalam secondary mission tahun 2010 tahun 2017 nah ini hanya ilustrasi bahwa Titan salah satu tujuan utama dari misi Cassini itu telah mengonfirmasi adanya danau-danau metana ada sungai-sungai ada lautan seluas Australia ditemukan di permukaan Titan dan dia merupakan objek kedua di tata surya yang dikonfirmasi memiliki liquid environment jadi sudah dikonfirmasi yang lainnya baru hipotetik nah lalu apa yang selanjutnya bisa dilakukan setelah Cassini nah setelah Cassini ada kesempatan berikutnya yaitu dengan keberadaan teleskop radio baru yaitu di Atacama Large Millimeter Array Large Millimeter Array yaitu yang berada di Lano de Chasenantor di Atacama di ketinggian sekitar 5000 meter ya disini dia sudah selesai dibangun 55 52 antena 12 meter dan 12 antena total power 6 meter sebanyak 66 antena yang membangun array dari ALMA ini merupakan teleskop radio terbesar di dunia sekarang ini merupakan konsorsium terbesar di dunia dari Amerika Utara Eropa Jepang dan Asia Timur termasuk sekarang Korea bergabung dan Taiwan juga bergabung nah ini pada waktu itu saya sempat berkunjung melihat bagaimana komisinin dilakukan nah ini contoh hasil yang sudah kami dapatkan bersama grup kami bagaimana hasil-hasil spektakuler yang baru didapatkan dengan ALMA jadi sekarang kita sudah mulai betul-betul melihat image dari Titan dalam gelombang radio di sub-millimeter ini contoh bagaimana dulu kami begitu sulitnya mendapati garis CN pada transisi 32 ini dalam tanda petik sudah begitu mudah didapati bahkan disini kita lihat bagaimana variasi di offset dari terhadap pusat nah ini artinya bahwa probing di temperatur sangat tinggi di atmosfer titan itu dideteksi oleh ALMA ini bisa didapat dan contoh yang lain ini di HC3N kita lihat disimetri dari distribusi tersebut berarti artinya bahwa efek musim yang betul-betul dikonfirmasi terjadi di Titan kita melihat ada efek musiman di bumi di Titan juga sangat tajam perbedaannya ketika di utara musim dingin di selatan musim panas itu melibatkan proses-proses kimiawi yang sangat ekstrim dan selain itu ini hidrokarbon CH3CCH itu juga menunjukkan distribusi yang berbeda dan secara spektroskopik ini untuk pertama kalinya ALMA bisa mendeteksi adanya CH3CCH ini kas ini bisa mendeteksi tapi melalui ion-ionnya belum melalui molekul-molekul netralnya nah ini kas ini bisa mendapatkan hal itu oleh pengamatan pada tahun 2012 yang lalu nah ini contoh yang lain multiplate didapatkan dan ini sebagai gambaran spektrum semacam ini didapatkan oleh ALMA hanya dalam 15 milik pengamatan dibandingkan dengan waktu dulu kami melakukannya perlu waktu sampai dengan 20 jam 20-25 jam pengamatan nah selanjutnya bagaimana perspek ke depan ini dalam hal ini memikirkan bagaimana yang harus dikembangkan di Indonesia sendiri kita tahu bahwa Indonesia memiliki sampai sejauh ini satu-satunya observatorium di Indonesia yaitu observatorium boska kita tahu berusia sudah lebih dari 90 tahun masih satu-satunya ini sudah saatnya rasanya sudah harus diperluas harus lebih dimodernisasi sudah berbagai effort dilakukan untuk modernisasi ini tentu saja sudah dilakukan selama 20 tahun terakhir ini tapi ya tentunya perlu modernisasi lebih lanjut dan kita tahu basically observatorium boska adalah teleskop optik observatorium optik nah di lain pihak kita menyadari bahwa lembang telah berubah menjadi kota banyak masalah lingkungan yang kita temui selama ini nah kemudian oleh karena itu kita melihat bahwa perlu perluasan pengembangan di tingkat nasional dan tentunya harus berkelas internasional kita ingat bahwa observatorium boska ketika dia berdiri tahun 1923 dan kemudian kubah ini berdiri tahun 1928 ini adalah salah satu instrumen yang sangat modern pada zamannya pada zamannya ini adalah observatorium ketiga di belahan selatan dan salah satu observatorium yang besar pada waktu itu nah karena peran dari sejarahnya itulah maka observatorium boska tetap berfungsi kan sesuatu yang berfungsi akan sesuatu yang dipertahankan sebagai home base dari astronomi Indonesia untuk pendidikan untuk perancangan instrumentasi perancangan program dan seterusnya itu boska akan tetap berperan di sana maka oleh karena itu perlu adanya observatorium astronomi nasional nah inilah pemikiran-pemikiran telah dikembangkan sekian lama di kakak astronomi di FFFMIPA dan seterusnya ya artinya dengan itu justru kita meneruskan legacy dari observatorium boska kita memperkuat institusi astronomi jadi institusi astronomi akan justru jadi salah satu komponen sains bangsa nah selain itu astronomi juga memiliki peran yang bisa sedikit berbeda dibandingkan sains yang lain yaitu adanya yang kita sebut sebagai peran sosial kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini pengamatan gila misalnya ini sangat penting dalam indonesian society ya ada NEU survey near earth object ini kita tahu bahwa objek-objek berbahaya sebenarnya setiap saat kita diancam oleh objek-objek berbahaya asteroid-asteroid tapi kita selama ini neglect oh gak aware lah nah tapi ini ini bagian dari pengamatan astronomi bisa memiliki fungsi sosial lalu kalau timekeeping dan geodesy itu berbagai aplikasi yang kita tahu merupakan perluasan dari astronomi jadi kita melihat bahwa astronomi merupakan bisa berperan sebagai wadah multidisiplin nah oleh karena itulah selama beberapa tahun akad tersebut kami melakukan penelitian untuk mencari kira-kira dimanakah ada tempat lain di indonesia yang bisa dibangun observatorium yang layak yang berkelas dunia ini kita mencoba meneliti lebih dari 30 kawasan pegunungan di indonesia kita cari dari ujung ujung barat sampai dengan ujung timur dari sekitar sumatera utara sampai dengan papua sana sulawesi utara juga demikian Kalimantan tidak kita cari karena kebetulan memang daerah pegunungan sangat jarang disana walaupun disini tanahnya sangat stabil nah kami coba cari tapi ya akhirnya setelah menganalisis berbagai macam data terutama data cuaca satelit satelit cuaca maksudnya ini akhirnya tampaknya pilihan menuju ke daerah timur ke daerah timur ke indonesia timur maksudnya dan ini contoh saja ilustrasi untuk menegaskan bahwa data satelit memang secara sistematik selama 15 tahun terakhir dari satelit cuaca tadi dari satelit QS9 dari MTSAD dan seterusnya memang memkonfirmasi daerah rusak tenggara timur ini secara sistematik selalu lebih bagus dibandingkan yang lain dan terutama di daerah timur di daerah timur disini nah selain itu tadi karena kita juga ingin mengembangkan astronomi yang multi wavelength tidak hanya astronomi astronomi optik maka selama beberapa tahun terakhir di OBSAD juga diupayakan membangun peralatan-peralatan teleskop radio yang ya sederhana kecil bukan ukuran raksasa seperti di yang tadi saya tunjukkan tapi bagaimanapun ini merupakan suatu eksersis yang sangat baik untuk kelak bisa membangun teleskop radio lebih besar ini contoh-contoh yang pernah kami lakukan di OBSAD sejak tahun 2007 jadi ini bagian dari pengembangan observaturan observaturan ini beberapa contoh yang lain teleskop-teleskop yang dikelak diarahkan untuk menjadi interferometer dan ini sedang berlangsung ini beberapa contoh array daipul serhana berbiaya murah seperti yang dilakukan oleh Jansky ini kita juga lakukan kebetulan pada panjang gelombang yang sama dan ini beberapa receiver yang kita punya selama ini untuk multi frekuensi radio teleskop demikian pula ini beberapa receiver yang lain dan kalibrator-kalibrator yang kita miliki juga teleskop radio yang dedicated untuk pengamatan matahari juga sudah ada di sana nah ini sebagai bagian dari ini sudah masuk dalam kolaborasi internasional untuk memberikan data pengamatan dari observaturan boska dan ini beberapa contoh data radio yang berhasil didapati ini contoh dari sumber radio semburan matahari ini contoh dari pengamatan ke arah NGC 7027 sebuah pemancar radio cukup kuat dan juga dari bidang galaksi kita untuk di frekuensi hidrogen neutral di 1420 ke 4 MHz yang bisa didapati dan ini contoh pendidikan boska dimana direncanakan ada lima buah antena yang nanti digunakan untuk interferometri sejauh ini tiga ini sedang dalam eksperimen dua lagi belum selesai diinstalasi dan dengan teleskop interferometer sederhana seperti ini kita mensimulasikan bahwa kita bisa mendapatkan resolusi sampai sekitar setidaknya 20 menit busur 20 menit busur ini UV plane yang bisa didapati dari 12 jam pengamatan disini adalah ukuran dari beamnya dan ini kita jika punya source galaksi semacam ini dia bisa di apa namanya diamati dan ini ini adalah dirty beamnya dia di clean setelah di clean dan akhirnya kita mendapati sebuah citra image yang disimulasikan dari objek semacam ini jadi kalau interferometer kita jalan kita akan bisa mendapati image galaksi semacam ini nah ini adalah apa namanya gunung timau yang insya Allah akan dibangun kompleks observatorium baru observatorium nasional astronomi Indonesia terletak di kabupaten kupang kurang lebih sekitar 140 kilometer dari kota kupang daerah kawasan lindung masih jauh dari pemukiman sangat rimbun untuk mencapai kesini sebenarnya tidak terlalu jauh tapi jalannya begitu buruk tapi sangat menjanjikan kita lihat disini banyak satwa-satwa liar dibiarkan liar dan ini beberapa kali sudah dilakukan ekspedisi ke sana dan yang terakhir sudah sangat besar sudah melibatkan keahlian multidisiplin ada dari SITH dari SMPK dari FITB dan seterusnya sudah ikut bergabung dalam tim kami terpandang dengan lapang untuk merintis berdirinya observatorium baru di Nusa Tenggara Timur dan ini juga berkolaborasi dengan tentu saja pemerintah daerah setempat nah ini adalah denah skematis usulan pertama yang dibuat oleh tim dari SMPK jadi observatorium diusulkan itu akan memiliki beberapa fasilitas ada teleskop-teleskop optik ini teleskop optik kelas besar 3,5 meter ada teleskop radio 20 meter dan ada teleskop teleskop optik lebih kecil 1,2 meter dan teleskop-teleskop special purposes disini dan ini adalah kompleks para astronom fasilitas penelitian dan observator nasional saat ini sedang dalam proses pengusulan bersama lapan yang akan dijadikan perpres tahun ini dan mudah-mudahan mulai tahun depan ini bisa dibangun jadi saya mengakhiri orasi saya dengan ucapan terima kasih sekali lagi yang pertama tentu kepada forum grup besar institusi teknologi Bandung sekali lagi terima kasih yang tak terhingga untuk kesempatan ini dan yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga kecil saya pada istri dan anak saya Rita dan Tom Bayu kedua matahari yang gak pernah terbenak lalu pada keluarga besar saya kedua orang tua saya yang tidak bisa hadir disini sudah meninggalkan kami kedua mertua saya saya beruntung ibu saya masih ada disini lalu ya almarhum nenek kami dan paman kami dan paman dan bibi yang juga bisa hadir disini saya sangat senang saya berterima kasih kepada mereka semua atas hubungannya kepada kakak dan adik yang juga sebagian besar ada disini dan pada sepupu dan para keponakan foto yang berikutnya tidak sempat saya dapatkan saya juga ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentu saja kepada para guru dan senior kami pada Pak Yurka Ibrahim Mbak Gidayat Pak Winardi Sutanti Almarhum Pak Radiman terima kasih sudah bisa hadir disini Pak Suarja Pak Joni Dawanas Almarhum Pak Suryadi Pak Guji Raharto dan para sahabat saya para pegawai para pegawai para pegawai karyawan asisten juga para alumni dan para mahasiswa pimpinan kami yang selalu memaksa kami terus belajar dan para sponsor kami Pak Umar Fauzi Pak Intan Ahmad Pak Andrian Baizu Kismono sponsor Toto Winanta dan sponsor Trianta dan juga sahabat kami Pak Mesmerko Kadiman Pak Ahmad Syarmidi Prof. Vijayemartokusumo Pak Denizulkaidi Prof. Denizulkaidi Prof. Denizulkaidi yang banyak membantu kami di Boska baik dalam mempertahankan Boska maupun dalam mengembangkan Boska sering kumpul-kumpul di sana dan juga pada sahabat-sahabat kami di luar negeri terutama kepada Andri Martin dan Stefan Leo di sini di waktu di CCMT dan di Santiago terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih